Hadir dalam acara syukuran panen padi kelompok tani gerakan makmur di lokasi penerapan pengendalian Hama, Desa Madang, Kecamatan Muara Harus, Bupati Tabalong, Haji Anang Syafiani, Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan, Adriana MS, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kebupatan Tabalong, Haji Johanor Effendi, Camat Muara Harus Rahman Nuryadin, dan Ramil Muara Harus, Kapolsek Muara Harus, dan Insan Pertanian Wilayah Tengah Tanjung Muara Harus. Perwakilan Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan, Afriana MS, mengatakan bahwa penerapan pengendalian Hama Terpadu skala luas merupakan program yang sebelumnya bernama Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu. Menurutnya apresiasi para petani untuk menggunakan bibit unggul sudah mulai terlihat, dan ini merupakan langkah awal para petani untuk meningkatkan hasil pertaniannya, ditambah dengan sistem penanaman jajar legowo yang juga dapat menambah hasil panen. Kami merasa bangga dengan pencapaian ini, tentu rata dari produktivitas padi di Tabalong, Pak Johor, pasti naik. Nanti beberapa saat Pak Kadis dengan BPSB akan mengupin, entah nanti di mana tempatnya mudah-mudahan hasilnya signifikan. Karena saya melihat ini tidak ada serangan amal, vigor tanamannya bagus, malahnya banyak, karena dengan sistem penanaman jajar legowo. Jadi, kemudahan ini bisa tertular kepada kelompok-kelompok yang lain, yang memang masih bisa tanam, katanya di sebelah sana, masih bisa tanam lagi untuk dewa legowo dengan provisi yang ini, menurut FBMG, kita memang akan tetap hujan, hujan tapi intensitasnya di bawah 50 mm. Sedangkan Bupati Tabalong H. Anang Syahfiani mengatakan, kegiatan syukuran padi di desa Mandang ini patut disyukuri, karena hasil tanam padi berhasil dan bisa dirasakan oleh para petani. Sedangkan kegiatan-kegiatan untuk pertanian harus terus ditingkatkan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu dan sekalian, ini patut kita syukuri ya, kegiatan panen kita pada hari ini. Tulun gembira, tadi masuk ke sini aja sudah, di jalanan orang masyarakat warga menjamur bani. Itu artinya tahun ini kita berhasil. Alhamdulillah, memang berhasil. Ini patut kita syukuri, karena Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan, kalau kita bersyukur, maka nikmat itu akan ditambah. Insya Allah, hasilnya akan bertambah lagi tahunnya akan datang. Saratnya kita bersyukur. Nah, terus yang berikutnya, yang membuat tulun gembira adalah, warga Madang ini mulai terbuka dengan kemajuan. Dahulu hidup mati, bertanam padi lokal itu, Bang. Iya kan? Nah, sekarang Alhamdulillah terbuka, dan padi unggul rasanya kata jauh beda, lawan padi lokal. Tapi kalau mau kita jujur, sepertinya rasanya itu hingga terakungan aja. Sampai muntung. Lewat terakungan sama. Koran Lukus, Yamunus, Ceherang, semuanya sama. Tapi memang Ceherang dan paritas unggul yang baru-baru ini dikembangkan, rasanya juga nyaman. Ia juga mengucapkan terima kasih atas bantuan Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan untuk kerjasamanya atas penerapan pengendalian hama terpadu skala luas dalam meningkatkan hasil panen padi. Dari Desa Madang, Kesyamatan Mohorah Harus, TV Tabalong melaporkan. Selamat menikmati.